Pemirsa Pemerintah Kabupaten Moro Jambi melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi sukses melaksanakan kegiatan Senandung Jolo, Raih Rekor Dunia yang diikuti 1012 siswa siswi SMP se-Kabupaten Moro Jambi. Inilah pagelaran Senandung Jolo oleh 1012 siswa siswi di Jalan Utama Kompleks Berkantoran Bupati Bukit Cintogenang. Kegiatan ini dihadiri oleh Andre Purwandono selaku Operasi Manajer Museum Rekor Indonesia, B.J. Bupati Bayuni Diasa serta Sekda Moro Jambi Putih Hartodo, Forkopimda dan seluruh guru dan siswa yang terlibat dalam pagelaran Senandung Jolo dengan berbahan baku kayu mahang. Disampaikan oleh Andre Purwandono bahwa kegiatan ini sangat luar biasa yang dilakukan di Moro Jambi. Pagelaran Senandung Jolo oleh siswa terbanyak pada awalnya diklaim sebanyak seribu siswa, namun setelah dihitung jumlahnya ada 1.012 siswa. Dengan ini Senandung Jolo tercatat sebagai Rekor Dunia karena diyakini hanya di Moro Jambi. Kesenian Senandung Jolo ini merupakan sebuah kesenian yang memang sudah ada sejak dulu, yang mana berawal dari dusun tanjung, yang kemudian ini dikembangkan terus sampai di sini. Dan ini merupakan sebuah pelestarian yang sangat luar biasa sekali. Dan ini memiliki ciri khas yang berbeda dari kebudayaan lain. Oleh karena itu, setiap kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia tidak bisa kita samaratakan, tidak bisa kita banding-bandingkan karena setiap daerah, setiap provinsi, setiap jengkal yang ada di Indonesia ini memiliki kebudayaan yang sangat khas dan sangat unik. Dan oleh karena itu, kita dari musim Rekor Dunia Indonesia menjadi sebuah wadah untuk melestarikan kebudayaan yang dimiliki oleh Indonesia. Kemudian, output apa yang akan dimiliki oleh Moro Jambi setelah mendapatkan Rekor Mori ini, terutama Rekor Dunia, kami berharap nantinya, ketika nanti Senandung Jolo ini akan diajukan sebagai waris entah benda ke UNESCO, ini bisa mempermudahkan jalannya, Moro Jambi untuk bisa mengklaim sebagai warisan entah benda ke UNESCO. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi, Ferdows mengatakan, kegiatan ini telah disiapkan sejak beberapa bulan lalu. Ribuan siswa yang dilibatkan bermain Senandung Jolo tersebut diambil dari 32 sekolah tingkat SMP yang ada di 11 kecamatan dalam wilayah Kabupaten Moro Jambi. Untuk tujuan dari pagelaran Senandung Jolo adalah untuk mengangkat dan mensosialisasikan musik Senandung Jolo kepada masyarakat luas. PJ Bupati Bayuni Deliangsa menyampaikan ucapan terima kasih dirinya, bangga dengan kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Moro Jambi yang telah sukses membina siswa-siswi dalam melestarikan budaya dan kearifan lokal khas Kabupaten Moro Jambi. Yang pertama, saya diberikan bahwa mereka mampu bersaing. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi hari ini kita berbicara kalau kita bisa berbicara. Yang kedua, saya juga ucapkan terima kasih sama Pak Andri yang sudah datang jauh-jauh dari Jakarta melihat langsung tradisi ini, ini adalah tradisi budaya lokal yang memang harus kita lestarikan dan harus kita persahabatan. Dan ibu-jauh sendiri, bapak peman-peman yang tua hadir di sini, berikan motivasi kepada anak-anak muda, khususnya siswa-siswi yang ada di Keputama Jambi ini, untuk terus berestarikan ini, sehingga nanti telah padelaran seni ini tidak hilang di lain waktu dan di Jambi. Yang pertama, saya ingin melestarikan adat-istiadat yang ada di Jambi. Dari mulai anak-anak di sini, sehingga telah nanti dialah penerus-penerus kita. Di luar itu, tidak di luar kepentingan saya, bahwa banyak anak-anak isimku di sini yang bisa bermain di sini. Sehingga kami mempunyai Pak Andri, Rekamuri, bisa diberikan sesuatu yang luar biasa. Yang hari ini pun tidak disangka-sangka. Saya hanya berharap pada tingkat nasional, tetapi Pak Andri mengatakan bahwa ini adalah tingkat tentang personal. Ini luar biasa, penghargaan saya sebagai bupati kepada seluruh anak-anak putar saya, sehingga seluruh anak-anak, jadi lain yang terbaik dan banggakan. Untuk diketahui, Senanu Jolo merupakan salah satu jenis seni vokal tradisional dari Keluran Tanjung, Kebupaten Moro Jambi, Provinsi Jambi, dan dikategorikan sebagai sastra tutur karena bentuk sajian berupa pantun diiringi alat musik gambang. Terima kasih.